Lapindo Berantas melakukan work over atau pencucian sumur pengeboran lama di kawasan Porong Sidoarjo untuk melakukan pengeboran gas ulang. Sumur lama yang akan dilakukan pengeboran ulang ini adalah sumur Wunut Empat Porong yang telah berhenti beroperasi sejak tahun 2011. Lapindo Berantas terus berupaya melakukan pengeboran gas di wilayah Sidoarjo. Lapindo akhirnya melakukan pengeboran gas ulang di sumur lama yang terletak di kawasan Wunut Porong Sidoarjo. Hal ini dilakukan setelah pengeboran baru di wilayah Tanggulang Sidoarjo gagal karena ditolak warga. Sebagai tahap awal untuk pengeboran ulang di sumur lama ini, Lapindo melakukan proses work over atau pencucian sumur pada Senin Siang. Kegiatan ini dilakukan di sumur Wunut Empat Porong yang telah berhenti berproduksi tahun 2011 lalu. Nah ini yang sekarang kita coba work over, kita lakukan lagi, kita bersihkan semuanya, tubingnya kita angkat semua dan harapannya kita bisa menghasilkan minimal 2 juta meter kaki kubik untuk di Wunut Empat ini, untuk gasnya. Bupati Sidoarjo yang hadir di lokasi pengeboran menyatakan, hingga kini belum ada perjanjian terkait bagi hasil yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan pemerintah pusat maupun Lapindo Berantas. Belum tahu, belum tahu tadi ngomong aku, saya nggak mau perjanjian. Disuruh, eh nanti dikit 10 persen, nanti kalau rugi, kalau nggak dapat apa-apa, 10 persen suruh bayar, dan mana? Ada tiga sumur di wilayah Porong, yaitu Wunut 19, 16, dan Wunut 4. Namun hanya sumur Wunut 4 yang masih bisa mengeluarkan kandungan gas. Sumur Wunut 19 hanya mengeluarkan minyak, sementara sumur Wunut 16 masih belum dilakukan work over. Sumur Wunut 4 diperkirakan masih menyimpan 2 juta meter kaki kubik gas.